Kali ini ada aktris senior Indonesia, Yajang Senur, memang tidak perlu diragukan lagi kiprahnya di dunia perfilman tanah air. Karena pengalamannya tersebut sudah sering mendapat penghargaan, serta dipercaya menjadi juri dalam festival film. Iya, dan di Entertainment News, ini beliau akan bercerita tentang kriteria sebuah film yang layak mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi. Yajang Senur merupakan aktris senior Indonesia yang tenar sejak tahun 80-an. Puluhan film dan beragam penghargaan pun telah diraih berkat kematangannya dalam berakting. Wanita kelahiran Paris 28 Juni 1952 ini acap kali menjadi juri di berbagai festival maupun ajang penghargaan sebuah karya visual. Dan kali ini, Yajang Senur akan berbagi kepada Entertainment News mengenai kriteria sebuah film yang layak mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Selalu saya melihat kalau kita menonton sesuatu dengan nyaman. Nyaman itu adalah benar, jadi logis, bagus, jadi indah gambarnya dan adegan-adegannya. Lalu tambah lagi ada yang kita bawa pulang, isinya. Jadi ada yang kita bawa pulang. Ya, ceritanya apa, tentang apa. Itu, itu tiga unsur itu yang paling penting. Ada, kadang-kadang ada cerita yang bagus tapi adegannya bego. Ada juga adegannya oke tapi ceritanya enggak masuk akal. Terutama, bisa kelihatan di adegannya. Jadi misalnya, saya mengatakan, aku cinta padamu. Itu benar-benar mesti ada rasa cinta di dalam. Untuk bisa menyatakan, aku cinta padamu. Bukan terus, aku cinta padamu. Bukan begitu. Kan suka sembarangan tuh actingnya ya. Itu berarti dia enggak logis. Dia enggak pakai rasa memainkannya itu. Rasa itu enggak diperhatikan apalagi logika. Oke. Yaitu, ya kita mesti merasakan. Kita mesti menempatkan diri pada keadaan tokoh itu. Tokoh yang kita sudah perankan, kita harus menempatkan diri sebagai tokoh itu tersebut. Entah bagaimana caranya. Ada yang dengan melatih diri, mengobservasi, lalu melatih dirinya, mengkonsentrasi untuk sebagai orang yang tersebut. Kalau saya, cara saya mendalami peran, setelah saya tahu itu peran maunya apa, saya cari contoh. Siapa yang kira-kira seperti peran ini? Tapi ada yang kita bawa pulang. Enggak perlu pesan, tapi kesan. Ya kan? Ada yang kita bawa pulang. Nah, film yang bagus adalah, besoknya masih ada. Masih ada di kita, besoknya. Nah, itu film bagus sebenarnya. Seluruhnya. Karena itu saya bilang, harus kita menontonnya dengan nyaman. Dengan seks sama kita menonton, kan? Gak marah-marah, gak ngomel-ngomel. Dan apa yang mau disampaikan itu masuk. Tentang cinta, kek, apa, kek? Jadi, bukan berarti, oh, itu cinta lagi, cinta lagi loh. Iya, memang cinta itu penting. Pek kapanpun juga cerita tentang cinta itu penting sekali dan tidak pernah norak. Cuma bagaimana melaksanakannya itu yang. Masih, saya seorang aktor. Saya seorang pemain. Saya pengen mati, lagi acting malah. Oh iya, jadi berarti saya akan main dulu sampai tua. Jadi gak akan mengamat-amati doang. Untuk hidup. Iya dong. Saya cari uang di situ. Saya punya kesibukan di situ. Ya, untung anak-anak saya sekarang udah gede-gede ya, udah bisa cari uang sendiri. Tapi ya, selama saya masih bisa cari uang sendiri, saya cari uang sendiri. Bunda ya yang senor. Iya. Kalau berbicara pengalaman, udah asal menarang semuanya udah diambil ya. Kan sampai tadi dia berbicara tentang bagaimana dia menolai sebuah film. Betul sekali. Bagaimana dia berbicara tentang dirinya sebagai seorang aktor, ya kan, aktris, gitu kan. Memerankan sebuah film. Betul. Dan yang paling saya ingat dari seorang yang saya ingat adalah, ini orang dedikasinya sangat tinggi di dunia perfilman, gitu. Terbukti ketika dalam proses latihan, gitu ya, untuk pra-produksi sebuah film dan sebagainya, selalu datang tepat waktu. Lagi reading ya? Selalu, iya. Selalu datang tepat waktu ketika reading, maupun lagi persiapan syuting, ataupun saat syuting, apapun. Pemotretan dan sebagainya. Dan juga melakukan observasi, riset terhadap, misalnya dia mau memperankan, seperti yang tadi diberang, dia selalu mencari contoh. Bukan cuma contoh. Kalau yang diperankan orang yang masih ada, dia mau kenal sama orang. Observasi, itu namanya. Dia minta ada spare, kayak 2-3 hari, dia harus beradaptasi dulu, dan sebagainya, gitu ya. Akhirnya, membuat saya, wow, oke. Wah, gila udah deh. Kalau film apa sih sama Bunda ya? Korang mau silahkan kita? Gini, jadi nanti akan ada project, gitu ya. Dan saya bangga sekali, bangga sekali, karena aku main sama beliau juga, gitu. Wah, banyak banget deh, dapat pelajaran dari dia. Dan salah satunya dia nih, penontonnya Entertainment News. Oke. Ini kami di sini. Tapi saran saya satu ya, nonton reading class. Habis itu, kita cerita-cerita. Oke, good people.